Hai, balik lagi dengan Idol Fikri disini Dan Hari ini aku ditemukan sama Haiga DA4 Mengimbangi ya Gak masalah kan kita nyanyi sedikit Sudah kangen juga pengen nyanyi beneran Nyanyi yang seheboh-hebohnya Menjadi curhat disini Karena kita ngomong heboh Karena kita masih dalam suasana kehebohan Konsernya Betran Peto Putra On Sujilid 2 Masih ada video yang belum kita bahas disini Hari ini Kita mau ngebahas videonya Onyo lagi Yang di konser kemarin Tapi lagu ini udah pernah di nyanyiin juga Sama Onyo di MOP Music Channel Yang kemarin juga duet sama Genta Eh Genta lagi Kenta Sama Kenta di MOP Music Channel Aku sempat reaksiin juga Dan dibawain Onyo secara live Di konsernya Lagu yang lagi nge-hit banget di Tok Tok itu Oke Gak tau dong ya Kalo bilang lagunya musik Musiknya lagi nge-hit di Tok Tok Langsung aja kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Kaka main salah Kaka main salah Aku ga tau liriknya Kaka main, kaka main, kaka main salah Di konsernya onyo jilid 2 Hahaha Hahaha Main mata loh Gayanya asin banget loh Oh Kasi Tangannya masuk kantong Selenge boy Selenge boy Gaya bait boy banget Aku melihatnya kayak GSTine Bieber coba dulu Iya GSTine Bieber waktu yang agak-agak remaja Ya pasti Tim Iya bener-bener Hahaha Liriknya memang begitu Liriknya memang kayak gini Liriknya padat banget Ini memang beneran harus pinter Kita mengambil nafas guys Bener banget Itu tadi aku ga tau tuh kesalahan Atau memang dibikin dari lagu ini ya Karena memang masih nyambung sama musiknya Yang tadi kan Aku ga tau itu salah atau Memang modelnya kayak gitu ya Kita ga tau Karena kan biasa kalo ini diaransemen ulang kan Dari tadi kemarin-kemarin kan musiknya diaransemen ulang Kalau aku memang ga tau lagunya gimana Jadi Ya kita ga tau ini Mungkin konsep panggunya seperti itu atau apa kita ga tau Kegilangan satu baris ga sih Kegilangan satu baris ga tau lagu Tawanya ya 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 Onyo telat tapi Untungnya Onyo masih bisa masuk Ya dan ga panik mukanya Ya bener banget Itu itu Ga panik dan Nadanya masih Bener Biasanya kalo kita ada salah atau kita lupa Blank Muka kita tersenyum Nada kita kemana-mana biasanya Tapi ini aman Muka Onyo aman semuanya Nada yang aku menituh nadanya masih aman Yes Tuh kan padat banget kan Padat banget Kok malah aku yang kayak Yang ngapal ya Yang ngap gitu loh Kayak lagu Kelo Lirani tuh lagu Jaran Goyang ya kan Ya Jaran Goyang tuh Padat banget sama nih Aku pernah ngomong waktu dia Kemarin yang sama Kenta Padat banget Padat banget Dan nyolong napas tuh ga bisa yang banyak Ya Bagi dikit Tentang aku ya Soalnya bajunya masih sama kan Iya bener bener Karena aku memang sengaja ga mau nonton live Karena pengen nontonnya pas ngerehatin video Yes That's cool Enak kan lagunya Belum nonton ya Belum Belum nonton Yang kemarin yang onyot sama Kenta Makanya aku suka lagu ini Kan biasanya kalo dia aplikasi Tok Tok tuh Mau bagaimana le Mau bagaimana le Gitu dong Tapi liriknya diganti sama orang-orang kan Begitu Ini tuh rapnya aku suka banget Notasi rapnya tuh enak Iya notasi rapnya enak ya Sumpah ini padat banget ya Nah Habis rap langsung langsung ke Masuk ke bike Dan tempo nya cepet loh Bukan aja Tempo nya lama Mama kemana le Nanananananananana Dan nana 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 Dan nana 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 Dan nana 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 Harus cek gitu Tambah nafasnya Dan nafasnya unyu tuh ga kedengeran Saat dia ngambil nafas Bersih Tuh 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 Yang dengernya kan enak ya Semoga pernah tidak ada susah Oh iya aku lupa, kemarin juga ada BXB dari daerah timur Indonesia Ngomong sama aku di komen Kak, kita orang timur memang terbiasa banget sama nyanyi lagu-lagu yang temponya cepat dan rapat banget Mereka sudah terbiasa dengan lagu-lagu yang berteput cepat sama yang liriknya padat Makanya Onyo sudah terbiasa Kalau kita di daerah-daerah berat kayaknya agak ngap nyanyi kayak gini Nadanya tetap 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 Makin turun makin turun Saat Saat Itu apa cengkoknya Onyo Mantap Lagu liriknya padat Tidak Onyo goyang terus Tergerak terus disini Nafasnya tetap terjaga Tune-nya tetap terjaga Keren Udah kan Ya Keren masih panjang Ternyata udah selesai Ini lagu Kita lihat komentarnya Raiga Ini lagu bener-bener padat banget ya liriknya Dari mulai bite keras tuh istilahnya dikasih jeda nafas itu hampir gak ada gitu Jadi kepintaran kita untuk nyolong nafas Dan tempo lagunya tuh kan ngajak untuk joget ya Meskipun aku gak ngerti nih Artinya tuh kayak gimana Entah sedih entah gimana Cuma tuntutan musik seperti ini tuh kita harus ceria gitu nyanyinya Jadi bener-bener ya kita harus goyang Terus apa nafas juga karena lirik itu jadi harus bener-bener diatur Tapi Onyu nyanyi disini tuh bener-bener aman gitu Tetap asik Dan gak keteteran Gak keteteran Dan nafasnya tuh gak keliatan gitu Biasanya kita kalo yang terbiasa menyanyikan lagu-lagu yang belet atau lagu yang slow Saat kita dikasih lagu-lagu yang ngebeat Cepet gini pasti keteteran Pasti ada delay-delaynya Ya gak sih cara Soalnya orang yang biasa nyanyi lagu-lagu slow itu dia lebih bermain di vibran Sedangkan lagu-lagu cepet Jadi kita gak punya vibrasi Jadi kita harus cepet Tetap-tap staccato-nya harus bener-bener pas Jangan lebek ya kalo lirik kayak gini Ya lebek biasanya Dengarin deh Banyak kok satu juga yang lebek kalo nyanyi Karena terbiasa nyanyi lagu-lagu slow Dikasih lagu-lagu ngebeat Dia lebek Gak masuk saya kan Kalo lebek dikit sih gak mas Tapi kalo terlalu lebek kan Dari nabrak tempo gitu kan Gak kasih lagu kayak gini Saya juga keteteran Soalnya liriknya pandet banget ya kan Aku kan gak terlalu tau sih lirik benernya tapi Tapi aku suka lagu ini karena sering denger di tomtok itu Lagu ini asik banget Beneran ya asik banget Terus nada yang riffnya tadi aku suka notasinya Notasinya Dan kerennya lagu ini tuh terdengarnya tuh kayak asik Easy listening Tapi ternyata notasinya tuh keren loh Apalagi di raprennya ya Ya Yang katakan tadi tadi Dari atas turun Nadanya tuh bener-bener Dan ini lagu tuh harus memakai power kan Ya Ini lagu capek loh di nyanyi Bener banget Lagu ini tuh main nadanya tuh mainnya nada-nada di atas semua Nada-nada tinggi semua Yes Jadi memang menguras tenaga kita saat nyanyi lagu Kakak main salah ini Yes Jadi memang gak semua orang sih bisa nyanyi lagu yang ngebeat gini Jadi dengan mulus ya Ya bener banget Nyanyiin bisa Tapi dengan mulus Sukses Nadanya pengen melenceng Ngajak gitu ya Dan ngajak enjoy ke pendengar itu gak semua Ya gak semua orang bisa seperti itu Dan Onyo berhasil banget disini Aku suka Onyo dari pertama dia cover Oke waktu cover dia rekaman kan Rekaman tuh kita bisa cut-cut kan ya Bisa sebaris-sebaris Bisa sebaik-sebaik Jadi Onyo bisa ngatur nafas ya disini Tapi ini live Dan gak ada kesempatan dia buat Berhenti Kat gitu mau rekaman Gak kayaknya rekaman kan Dia nyanyi dengan Nafas yang tetep terjaga disini Baiknya memang terbukti Ya rekaman sama live Itu memang gak jawabannya Dia memang Onyo punya kualitas Sebenernya disini Intinya Yes Oke buat semuanya Kayaknya ini video terakhir kita Di rangkaian konser Betra Betokutra Onsu jilid kedua Yes Kayaknya Udah gak ada yang terlewat lagi deh videonya Mungkin kalo ada yang terlewat Tolong kasih tau ya buat kita semuanya Kalau masih ada yang terlewat Tolong di komen di bawah Insya Allah Kita bikin lagi video Jadi itu video paling terakhir Terus paling terakhir sekali Masih bisa berlanjut guys Terlanjut Kalau memang ada video Masih ketinggalan yang belum kita reaksiin ya Jadi buat semuanya Jangan lupa dukung terus channel aku Dengan cara like, comment, dan subscribe channel Ilu Fikri Dan jangan lupa loncengnya Hai Dan jangan lupa juga untuk di share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye bye